Hai ini dia menu sunset anti repot Menu ini bisa banget jadi pilihan untuk disimpan jadi stock frozen atau menu bekal sekolah Ada yang penasaran? Yuk kita ke proses pembuatannya Dan untuk bahan-bahannya ada kentang 1 buah, sini yang paling besar Ada kornet sapi, kemudian ada tepung papioka, ada telur, kemudian ada kaldu jamur, garam, gula pasir, lada bubuk Kemudian ada bawang merah, bawang putih, dan daun bawang Oke kita ke proses selanjutnya Untuk langkah selanjutnya teman-teman disini saya akan potong kentangnya terlebih dahulu Ini kentangnya saya pakai satu saja ya Mumpung di kulkas cuma ada kentangnya cuma tinggal satu jadi saya manfaatkan kentangnya Ini saya akan potong seperti ini Oke kalau sudah seperti ini sudah siap untuk saya rebus ya Selanjutnya teman-teman disini sudah saya panaskan air ya terlebih dahulu dan ini sudah mendidih Kemudian saya akan masukkan kentangnya dan ini saya akan rebus kurang lebih 15 menit ya teman-teman Baik teman-teman sambil menunggu kentangnya direbus Disini saya akan tumis bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu Ini saya tumis biar nanti aromanya naik ya Pas dicampur ke perkedelnya Oke ini saya akan tumis sampai agak kuning Dan kalau sudah seperti ini teman-teman ini saya akan matikan apinya dan saya akan angkat ya Oke selanjutnya teman-teman disini sudah saya angkat bawangnya Kemudian ini saya akan ulek Ini saya akan ulek sampai benar-benar halus ya Bukan lembut halus ya teman-teman Baik kalau sudah seperti ini teman-teman ini saya akan angkat Kemudian ini saya akan sisihkan bawangnya terlebih dahulu Kemudian teman-teman disini kentangnya sudah saya angkat ya Jadi tadi saya tidak videokan Oke kalau sudah ini saya akan haluskan kentangnya Ini saya menggunakan saringan saja Baik ini saya akan haluskan kentangnya sampai habis ya Dan kalau sudah seperti ini teman-teman saya akan masukkan kornet Ini kornet sapi Kemudian saya masukkan tepung tapioca Selanjutnya saya masukkan 1 butir telur Tapi ini saya pakai kuningnya saja ya Kemudian saya masukkan garam, kaldu jamur, dan gula pasir Dan ada juga lada bubuk Dan yang terakhir saya akan masukkan bawang yang tadi sudah saya haluskan Baik kalau semuanya sudah masuk Teman-teman disini saya akan masukkan lagi daun bawang yang tadi sudah saya iris ya Selanjutnya teman-teman disini saya akan campur Biar bumbunya merata dengan perkedelnya ya Maksudnya merata dengan adonan perkedelnya Baik teman-teman kalau sudah seperti ini adonannya sudah siap untuk saya goreng ya Selanjutnya disini sudah saya panaskan minyak Kemudian ini saya akan goreng satu persatu adonan perkedelnya Ini saya tidak memakai Apa tidak dibuat bentuk lagi ya Saya juga memakai sendok seperti ini Oke kalau sudah teman-teman ini saya akan goreng sampai adonan pentangnya penuh di wajan ya Dan selanjutnya teman-teman jangan lupa untuk perkedelnya dibalik lagi ya teman-teman Baik kalau sudah seperti ini teman-teman kita akan angkat Ini sudah hampir kecoklatan warnanya Ini saya akan tiriskan minyaknya terlebih dahulu dan siap untuk saya sajikan Perkedel kentang kornetnya sudah jadi teman-teman Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menemani saya dalam pembuatan video kali ini Jangan lupa like, komen, share dan tekan tombol subscribe-nya Semoga video kali ini bermanfaat untuk yang lainnya Dan kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih